Intro Dikadang-kadang bakal ada proyek baru bersama dengan sosok Arya Saloka lagi Halo para netizen, balik lagi di sang Pramar Melihat dengan mata batinah Arya Senrawang Amanda Manopo dan Arya Saloka yang kita tahu Amanda Manopo Meeting bareng dengan pihak TV Akankah ada proyek baru dengan Arya Saloka? Kalian penasaran? Apa yang akan terjadi dalam karirnya Amanda Manopo selesai ini? Mari kita lihat Nah mari kita lihat Amanda Manopo dan Arya Saloka yang kita tahu digadang-gadang Amanda Manopo, gadis santik jelita ini Oke, meeting dengan pihak TV Ya Digadang-gadang bakal ada proyek baru bersama dengan sosok Arya Saloka lagi Nah pertanda paling ini, apakah benar? Mari kita lihat Kartu pertama Kartu yang keluar adalah Queen Oxford Kita lihat di sini ada ratu membuat satu buah pedang Seperti menyarankan sesuatu banyak dukungan Ya Dari para fans, dari orang-orang terdekat Amanda Manopo Untuk Amanda bisa kembak lagi bersama Arya Saloka dalam satu proyek Digadang-gadang Amanda Manopo sudah lakukan meeting dengan pihak TV Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah King of Pentacle Kita lihat di sini ada raja membuat sebuah koin Raja ini duduk di singkat sana Berada di taman yang sangat indah bakal terulang lagi Ya Puncak kejayaan Amanda Manopo dan Arya Saloka Jika mereka sepaket dan seproyek lagi Kita buka lagi kartu ketiga Kartu yang keluar adalah The War Kita lihat di sini ada seorang berada yang meningkat Di sekitarnya ada dewa-dewa Sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka ini Banyak orang yang mencintai mereka Banyak orang yang mencintai mereka Hingga hal ini juga terdengar ke pihak TV Makanya pihak TV inginkan Amanda Manopo dan Arya Saloka bisa sepaket lagi Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya digadang-gadang Amanda Manopo sudah meeting dengan pihak TV Akankah dirinya kembali dengan Arya Saloka Bagaimana perasaan Amanda Manopo jika sepaket lagi dengan Arya Saloka Mari kita lihat kartu keempat Kartu yang keluar adalah Pack of Swords Kita lihat di sini ada wanita memegang satu buah pedang seperti sedang berjuang Apapun itu Amanda Manopo akan memainkan perannya secara profesional Kita buka lagi kartu kelima Kartu yang keluar adalah Pack of Cups Kita lihat di sini ada seorang Memegang satu buah cups Di dalam top sini ada dikanya Di belakangnya ada gelombang tak dipungkiri Segalanya sudah meredam imbas Amanda Manopo pamit dari kata cinta Dan saya lihat di sini Apapun itu Arya Saloka juga masih harapkan Untuk bisa bersama sepaket lagi dengan Amanda Manopo Kita buka lagi kartu ke enam Kartu yang keluar adalah The Fool Kita lihat di sini ada seorang anak Membawa bekal di depannya ada jurang Di belakangnya ada matahari Dan ada gunung es yang siap mencair Meskipun banyak para fans yang mendukung dan tidak Ketika Amanda Manopo balik atau kembali lagi sepaket dengan Arya Saloka Namun saya lihat di sini Mereka ini sudah banyak pengalamannya Sudah terbangun kemistrinya Makanya jika Amanda Manopo dan Arya Saloka sepaket Para fans yang dulu bakal kembali lagi Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Apakah benar? Kapel Amanda Manopo kali ini adalah sosok Arya Saloka Mari kita lihat Kartu ketujuh kartu yang keluar adalah King of Wands Kita lihat di sini ada seorang raja Membawa satu buah tongkar Raja ini duduk di sini ke sana Di sini ke sananya ada lambang hewan Yang apabila ekor hewan ini diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Sosok pria yang nanti bakal jadi kapel Amanda Manopo punya kulit yang sangat matang Ya punya nama besar di Jagat Entertainment ini bukan hanya itu Sosoknya peduli dan bertanggung jawab Dan sosoknya juga ya Di gadang-gadang saya lihat di sini sosok penyayang Dan sosok ini memang sudah sangat harapkan untuk bisa sepaket lagi dengan Amanda Manopo kita buka lagi kartu ke delapan Kartu yang keluar adalah Sifat of Swords kita lihat disini Dan seorang mengambil 5 buah pedang meninggalkan 2 pedang di belakangnya Dan jika sosok ini kembali lagi dengan Amanda Manopo Ya saya lihat disini sudah banyak pengalaman yang dilalu mereka Yang ciri-cirinya memirip dengan Arya Soloka Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar adalah Two of Pentacles Kita lihat disini ada seorang yang sedang menyeimbangkan poin Di belakangnya ada gelombang Tak dipungkiri saat ini mereka lagi mempertimbangkan Apakah mereka akan comeback tahun ini atau tahun depan The Fool Tapi saya lihat disini Oke mereka ini sudah banyak pengalaman Ya banyak juga saran-saran dari orang-orang sekeliling mereka Untuk bisa melihat mereka kembali sepaket lagi Pack of Cups Nah dipungkiri Oke Arya Soloka juga masih sangat yakin bahwa Couple terbaiknya adalah Amanda Manopo Pack of Swords Sosok Amanda Manopo ini sosok yang mau belajar Sosok pekerja keras, sosok pejuang keluarga The Wall Makanya banyak para fans yang terus mendorong mereka Agar bisa sepaket dan bersama saya Lihat disini tak ada yang tidak mungkin King of Pentacles apa lagi Amanda Manopo dan Arya Soloka pernah Ya besar dengan couple-nya Aldana Andin di Kata Cinta Ya tentunya kayak misri mereka sudah terbangun Dan tak dipungkiri Amanda Manopo dan Arya Soloka juga pernah menapaki tangga kepopularitasannya Di Jagat Entertainment ini Queen of Swords Bukan hanya itu banyak dukungan dari orang-orang terdekat Amanda Manopo maupun Arya Soloka Untuk bisa sepaket lagi Ya untuk ya bisa seprojek lagi Dan jika hal itu terjadi maka Ya bakal gempar di Jagat Entertainment ini Dirajahi oleh ya Amanda Manopo dan Arya Soloka Menjadi aktor dan aktis terbaiknya di Jagat Entertainment ini Dan kita dengar semoga Ya harapan para fans untuk bisa melihat Amanda Manopo dan Arya Soloka Beri tinggi lagi sepaket lagi bakal segera terjadi Karena yang kita tahu Amanda Manopo lagi ya meeting dengan pihak TV Dan dikadang-kadang bakal Arya Soloka menjadi couple-nya Amanda Manopo Nah bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar Itu saja sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!